Intro Assalamualaikum teman-teman sama kapuk semua Oke di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengembalikan file yang terhapus di SD card, flash disk, atau juga di PC ataupun di laptop ya Oke, tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya Oke, kita pergi ke tutorial berikut ini Nah, untuk tahap selanjutnya, disini kita membutuhkan sebuah aplikasi namanya yaitu Recuva ya Oke, nanti teman-teman silahkan download aplikasi Recuva-nya di deskripsi YouTube Oke, kemudian setelah di-download, kita langsung saja buka aplikasi Recuva-nya Kita install Oke, kemudian finish Nah, disini teman-teman perhatikan di atas aplikasi Recuva berhasil di-install ya Oke, kemudian setelah itu disini saya akan memberikan contoh Disini saya mempunyai sebuah SD card ya disini Kemudian kita buka, nah di dalamnya ada namanya dokumen penting Kemudian foldernya kita buka lagi Nah, disini ada video Namanya perlombaan 17 Agustus ya disini Kemudian sebagai contoh disini saya akan menghapusnya secara permanen ya di SD card Oke, langsung saja kita hapus secara permanen Nah, hilang ya, kosong, berhasil terhapus secara permanen Oke, nah disini Kemudian sekarang tahap berikutnya yaitu kita buka aplikasi Recuva untuk mengembalikan file yang barusan kita hapus Oke, nah disini tidak ada ya Di dokumen penting Oke, tadi namanya perlombaan 17 Agustus ya tadi ya Nama apa videonya Kemudian setelah itu kita buka aplikasi Recuva Kemudian kita next Kemudian kita disini pilih all file ya Oke, kemudian next Nah disini kita pilih in a specific location Oke, kemudian setelah itu kita browse Nah, disini kita pilih Apa, drive SD card kita Oke, disini SD card namanya SD card Oke Nah, disini kemudian setelah dipilih SD cardnya Teman-teman langsung saja kita pilih OK Kemudian klik next Kemudian start ya untuk memulai Nah, disini tunggu proses scanningnya sampai 100% selesai ya Dan benar sampai video yang tadi kita hapus muncul kembali Oke, sekarang kita perbesar Nah, disini kita cari video yang tadi kita hapus secara permanen Namanya yaitu perlombaan 17 Agustusan tadi ya Oke, teman-teman disini kita cari Nah, ini dia Teman-teman bisa lihat ya Perlombaan 17 Agustus disini ya Oke, kemudian setelah itu kita checklist Oke, dan kita recover Oke, disini recover Nah, disini teman-teman bisa membuat folder baru Dimana saja untuk merecoverinya Atau bisa mengembalikannya ke tempat semula di SD card yang tadi ya Oke, di SD card yang tadi Kemudian disini namanya tadi document venting Oke, kemudian klik OK Kemudian yes Oke, disini kita harus menunggu juga Proses recovery-nya sampai selesai Oke, selesai Kemudian kita klik aja OK Kemudian kita cek lagi Nah, di SD card Berhasil muncul lagi ya Oke, kita ulang My computer SD card Kemudian document penting Nah, ini dia Ini video yang tadi kita hapus secara permanen Di SD card kita ya Dan kita recovery menggunakan aplikasi Recupa Oke, berarti 100% berhasil Nah, kemudian kita langsung aja tes kita buka Apakah bisa terbuka Nah, berhasil ya Oke Nah, disini berhasil terbuka videonya Oke, tanpa ada apa Korup sedikit pun ya Oke, nah teman-teman bisa apa Memasukkan SD card-nya Menggunakan catheter ke PC Ataupun laptop ya Oke, untuk kemudian Di proses scanning Menggunakan Recupa Kemudian aplikasi Recupa ini Tidak hanya untuk SD card saja Teman-teman bisa melakukan Apa, proses ini Ke flash disk ya Misalkan teman-teman disini Mempunyai flash disk Dan pile-nya terhapus Pile apa saja itu Kemudian Teman-teman bisa mengembalikannya Atau menge-recovery-nya Dengan menggunakan Aplikasi Recupa Oke Kemudian Teman-teman juga bisa Mengembalikan Aplikasi apapun Menggunakan Recupa ini Di PC Ataupun laptop ya Di hard disk Jadi fungsinya Banyak sekali Aplikasi Recupa ini Jadi Tidak hanya di SD card Kemudian flash disk Dan PC Hard disk Ataupun laptop juga ya Oke Nah itu dia Bagaimana cara Mengembalikan Pile yang terhapus Di SD card Flash disk PC Ataupun laptop Oke Teman-teman Jangan lupa like Subscribe And share video ini Sebanyak-banyaknya Oke sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih